Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadith, kata Nabi SAW, Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan bisa, dalam artian kalian akan kesulitan. Istiqamalah dan kalian akan kesulitan menjaga keistiqamahan tersebut. Ada orang yang istiqamah dengan satu amal ibadah jemaah sekalian, pasti ada waktu-waktu dimana dia lemah dari ibadah tersebut. Tapi untungnya, ketika kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang baik, meskipun kita kadang-kadang lemah dengan amalan itu, suatu saat kita akan semangat lagi. Beda dengan orang yang tidak punya teman, yang bisa mendukung keistiqamahannya, ketika dia futur, futur. Selesai. Sama sekali dia tidak melakukan amalan ibadah lagi tersebut. Yang dulunya kelihatannya dia multazim, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, akhirnya dia futur, ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kenapa? Tidak ada teman-teman yang mendukung. Beda dengan orang-orang, ini salah satu tips supaya kita bisa istiqamah. Beda dengan orang-orang yang bersama, berusaha untuk bersama dengan teman-teman yang baik. Datang waktu dia malas beribadah, tapi begitu dia datang dengan teman-temannya yang baik, semangat lagi dia untuk beribadah. Terpumpa lagi semangatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan tentang agama seseorang bergantung kepada temannya, itu memang sangat tepat dan sangat benar. Al-mar'u'ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, kata Nabi. Hendaklah salah. Setiap orang dari kita melihat kepada siapa dia berteman. Kalau salah, maka dia tidak akan bisa istiqamah. Istiqamu walantuhsu. Kata Nabi, istiqamalah kalian. Dan kalian akan kesulitan. Seseorang bergantung kepada teman-teman.